Hai teman-teman gue Pedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Gak Gampang. Buku ini ditulis oleh Fauza Iman Nasution adalah penulis berkelahiran Jakarta, berdarah Batak, dan suka sekali dengan pembaca buku-buku tentang riwayat, pengetahuan, dan puisi. Pengalaman menjadi relawan membuatnya menjadi suka penulis dan menulis dalam bentuk e-book atau beberapa artikel pendek di media sosial. Menurutnya, menulis adalah sebuah karya kata-kata dalam hati yang harus dituangkan dan oleh sebab itu, dengan menulis atau membaca, kita akan lebih terbuka pada kondisi dan situasi yang ada. Arti judul buku ini sendiri yaitu berbagai macam cerita rumit yang dijalani oleh beberapa orang dalam kehidupannya. Kalian pasti penasaran kan isi buku dari Gak Gampang? Sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di-subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, buku ini menceritakan sebuah buku cerita atau novel yang bergenre non-fiksi. Buku ini dibuat dalam proses yang lumayan cukup panjang dengan dikuras dari beberapa sumber yang telah diwawancara. Tujuan buku ini dibuat adalah untuk berbagi pengalaman hidup orang-orang yang ada dalam cerita. Nah teman-teman, sekarang Benika mau bacain sinopsis yang ada di dalam dunia. Dalam buku ini, kamu dapat menemukan banyak pengalaman baru tentang karakter dan kesulitan apa saja dalam hidup yang pernah dilalui. Buku ini adalah pembicaraan orang-orang yang berjuang untuk menjalankan hidup dan bagaimana sih mereka menghadapi kesulitan yang mereka lewati. Dan yang Benika suka di buku ini sebelum bug dimulai dengan quotes. Sekarang Benika mau bacain salah satu quotes yang menarik perhatian Benika, yaitu hal-hal yang mudah kadang dipersulit, yang sulit kadang-kadang disepelekan, dan berujung kegaduhan. Sebaiknya kita selalu memandang masalah dari dampaknya, bukan dari seberapa rumitnya. Lalu di bug setelah quotes, yaitu berjudul ego. Sekarang Benika bacain sedikit dari bug ego ya teman-teman. Kalau dibilang semua cewek kayak gini, setiap ada barang bagus pasti langsung mau. Apa benar begitu dan akurasinya bisa sampai berapa persen? Ya dengan realita, bicara soal kemauan para wanita soal barang-barang bagus, ada satu cerita nih tentang riwayat seorang perempuan yang susah menahan keinginannya. Ini salah satu teman sekolah dulu, dia bicara soal keinginan untuk membeli suatu hal. Dino, tapi dia salah satu cewek yang mandiri, karena ada yang dia beli pasti diusahakan sendiri, sampai dia dapat. Dia bekerja sebagai manager model produk, ya modelnya adalah adiknya sendiri. Sebenarnya sih dia bilang, dia agak khawatir sama kelakuannya ini, karena bisa dibilang pemborosan. Tapi gak tau kenapa dilakuin. Menahan egonya ini membuatnya sangat sulit dalam hidup yang bisa dibilang gitu-gitu aja. Pengen berubah, tapi tetap aja cuma wacana. Begitu katanya. Lalu saya bilang, mungkin kamu butuh pendamping yang bisa bikin kamu berubah. Lalu dia menjawab, pendamping. Kalau pacar sih ada, tapi ya begitu. Dengan tidak memperpanjang pembahasan soal pendamping, saya memotong dengan bertanya. Terus barang-barang yang jadinya mubazir yang lo beli dan gak kepake lo apain. Dan dia bilang sih dijual kembali di situs jual beli barang bekas, dan lainnya dikasih ke orang atau disumbangkan. Dia sempat gelisah dengan egonya yang tidak bisa terkontrol dengan baik itu, takutnya kebawa sampai berkeluarga. Tapi dia bilang sih, benar-benar terus mencoba dan menjalani aja. Siapa tahu bisa berhenti kalau udah bosan atau dapat seseorang yang bisa mengendalikannya. Kalau terus dipikirin rumit katanya, bisa jadi beban pikiran dan nanti bisa mengganggu kesehatan. Sambil sedikit tersenyum, dia menjelaskan. Ego. Bicara tentang ego, seberapa besar sih ego kita? Apa kita bisa mengendalikannya seperti halnya, kata-kata bijak yang sering kita keluarkan untuk menasehati teman? Gak tahu kenapa biasanya manusia cuma pandai menasehati tanpa melihat dirinya sendiri. Begitu cibiran untuk orang-orang yang gak mau belajar dan kita buka. Tapi bicara soal nasihat, kalau menurut saya sendiri bukan siapa yang bicara. Tapi kita dengarkan sharing dan cerna isi nasihatnya. Jadi jangan baper atau emosi, karena yang berbicara kebaikan itu adalah orang yang kita tidak suka atau orang yang kita lihat hidupnya suram. Bagaimana teman-teman, sudahkah termotivasi? Lalu teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu sebuah karangan novel non-visi yang bergenre kehidupan agar bisa bermanfaat untuk pembacara. Nah teman-teman, buku ini lumayan membutuhkan ekstra waktu, tenaga, dan biaya. Karena kita mendatangi narasumber dan juga meminta izin untuk dibagi dalam cerita di buku ini. Sebelumnya penulis memiliki banyak narasumber, namun karena sulitnya izin untuk dibagi, maka terjadilah revisi demi revisi. Jadi bagaimana teman-teman, kalian pasti penasaran kan? Quotes yang ada di dalamnya dan motivasi-motivasi yang ada di dalam buku Gak Gampang? Kalian bisa dapetin buku Gak Gampang ini di storeguepedia.com Atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya Nah teman-teman, sekian dulu review buku dari Bernika Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya Supaya kalian semua gak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!